Intro Halo semuanya, balik lagi di channel Bairi Van Maria Buat yang baru di channel ini, kenalin gue Maria dari Jakarta Dan sekarang gue tinggal di Belanda Dan di channel ini, biasanya gue sharing tips tentang hidup di luar negeri Atau sekedar vlogging aja keseharian Atau tentang jalan-jalan Atau banyak deh pokoknya Kalo kalian belum subscribe, subscribe Dan di video kali ini, gue mau kasih tips dan bagi pengalaman ke kalian Soal cari kerja di luar negeri, di mana aja Sedikit background, gue pernah kerja di Malaysia selama 4 tahun Di 4 perusahaan Eh, 3 perusahaan, sorry 3 perusahaan Dan sekarang gue kerja di Belanda Menurut gue, gue udah punya cukup pengalaman untuk dibagikan ke kalian Yang pingin nih nanti setelah lulus kuliah Atau mungkin sekarang lagi cari-cari kesempatan untuk kerja di luar negeri Dan tips ini bener-bener pure dari apa yang gue alami Dan yang menurut gue itu manjur Tapi mungkin beda-beda ya namanya juga keberuntungan sama rejeki Orang kan gak ada yang tau Tapi why not Kalian tonton video ini sampai habis Siapa tau dengan kalian ngikutin tips-tips dari gue ini Siapa tau nanti kalian juga bakal dapat Bisa dapat kerja di luar negeri juga Oke, yang pertama adalah Gue udah catat tips-tipsnya apa aja Biar gue gak lupa Yang pertama adalah Ada niat Of course Kalau kalian ada niat Yang niat yang kuat Dan sebenernya Niat-niatnya gak usah kuat-kuat banget sih Kayak dulu gue cuman kayak Asal nyebut aja gitu Gue pengen kerja di luar negeri Eh, terus tiba-tiba kayak Kerjaan gue di Jakarta Makin gak jelas Terus gue makin gak happy Di Jakarta Dan tiba-tiba gue ketemu temen gue yang udah lama gak ketemu Dia kerja di Malaysia Dan dia bilang Eh, gue kenapa lo gak coba aja kerja di Malaysia Kayak jadi Kayak itu gak direncanain Sebenernya gue juga gak diniatin banget Dari awal gue harus kerja di luar negeri Itu enggak Tapi kayak Gue sempet nyebut itu Gue sempet pengen kerja di luar negeri Dan gue melakukan hal lain Sampai akhirnya Jalannya ada sendiri Untuk Menarik gue lagi ke Mimpi yang pertama itu gitu loh Jadi Selama kalian ada niat Pasti ada jalan Itu yang pertama Yang kedua Oh iya Yang kedua adalah yang menurut gue Itu penting banget Buat temen-temen juga yang masih kuliah Kerja dulu di Indonesia Seenggaknya satu atau dua tahun Karena Kenapa Karena satu Seenggaknya kalian tahu Dunia kerja itu kayak gimana Dan dengan kerja di Indonesia dulu Kalian tahu Karena budaya kerja itu beda-beda ya Setiap negara Dan menurut gue Budaya kerja di Indonesia Lumayan tough Jadi Why not Kalian kerja di Budaya yang Agak lebih keras Sedikit Supaya kalian nanti Pas di luar Gak yang kaget banget gitu loh Dan Dan menurut gue Yang lebih penting lagi Kenapa harus kerja di Indonesia dulu Adalah Karena Kalau kalian lama kerja di luar negeri Biasanya mereka cari Orang-orang yang sudah Berpengalaman Di bidang itu Gitu Jadi kalau kalian Ucuk-ucuk baru lulus kuliah Let's say kalian kuliah komunikasi gitu Terus kalian mau kerja jadi PR di Singapura For example Tapi kalian gak ada pengalaman kerja Sebagai PR Kerja di dunia PR Atau Ya gak ada pengalaman kerja Sama sekali Nol Sama sekali Nol Dan kalian lulusan Indonesia gitu Yang mau kerja di sana Dan mereka kayak Why should we take you? Because mereka juga banyak Kalau kandidat Dengan Lulusan Singapura Yang mungkin Skillnya lebih bagus dari kalian Dan mungkin Mereka Punya Pengalaman kerja juga Di sana Pengalaman At least pengalaman magang mungkin Di sana Gitu loh Jadi menurut gue Kalau kalian masih kuliah Dan kalian mau kerja di luar negeri nantinya Coba Kerja di Indonesia dulu Coba magang Karena magang Biasanya kalau misalnya 6 bulan ya Magang Abis itu kerja beneran Sampai at least 2 tahun guys 1 atau 2 tahun Setelah itu Baru deh Kalian Coba cari-cari Atau sambil kalian kerja Kalian bisa sambil cari-cari juga Kesempatan untuk Kerja di luar negeri Kayak gitu Itu penting banget Kerja di Indonesia dulu Terus Tips selanjutnya adalah Coba cari online Kalau kalian gak ada kenalan Karena menurut gue Kenalan itu Paling manjur Tapi gue tau Gak semua orang punya kenalan Di luar negeri Dan kalau kalian gak punya kenalan Di luar negeri Kalian bisa cari online Tapi Please Kalau cari online Dengerin ini baik-baik Cari Website yang Banyak dipake Orang-orang di negara itu Contohnya Kalau di Belanda Kita kebanyakan Pake LinkedIn Atau Pake website Namanya Indeed Indeed itu Kayak Jobstreet kali ya Kalau di Indonesia Ada gak sih Jobstreet Kurang tau deh Pokoknya kayak gitu Namanya Indeed sama LinkedIn Itu yang paling banyak Dipake disini Dan kalau di Malaysia Yang paling banyak dipake itu Jobstreet Kalau gak salah Indeed juga dipake Disana Jadi kayak Kalian cari tau dulu Website apa Yang banyak dipake Disana Karena banyak banget Guys Website scam Jadi kayak Banyak nih Orang-orang dari Third country Kayak Indonesia Yang mau kerja di luar negeri Dan website scam ini Website penipu ini Mereka kayak Oh ya Ayo Kalian dateng kesini Tapi harus bayar dulu Segala macem gitu Karena kita Saking pengennya nih Kerja di luar negeri Akhirnya kita mau nih Bayar mereka Sekian amount Dan mereka kabur gitu Jangan sampe Dapet yang kayak gitu Jadi Satu tips gue Cari website Yang banyak dipake Di negara itu Good research Research bener-bener Websitenya Dan Kalau misalnya Kalian ada kenalan Di negara tersebut Itu lebih bagus lagi guys Jadi Kayak dulu Gue kerja di Malaysia itu Gue kerja Di tiga perusahaan Dulu di Malaysia Dan semuanya itu Pure Apa Kenalan Pure connection Gitu loh Kalau misalnya Pure connection Karena Karena biasanya Perusahaan itu Mereka pasti Buka loongan Internal dulu Mereka buka Loongan Dari mulut ke mulut Sesama Pegawai Yang kerja disitu dulu Misalnya Eh Kita mau buka Posisi ini nih Kalau temen kalian Atau saudara Atau mungkin Kalian Mau Coba Apply di posisi ini Boleh loh Gitu Jadi biasa mereka itu Buka internal dulu Kalau internal Gak ada Gak ada Respon Baru mereka pasang Di LinkedIn Di Indite Atau di Jobstreet Atau di Online platform lainnya Gitu loh Jadi Menurut gue Yang paling manjur Adalah Koneksi Terus yang kedua Website Dan Menurut gue Yang manjur juga Adalah LinkedIn Jadi coba Profile LinkedIn Kalian di update Kalau mau Kerja di luar negeri Karena kayak di Belanda LinkedIn itu Kepake banget Orang pasti Kayak langsung nanya Ada LinkedIn ya Gak Atau mungkin Kayak mereka Suka nyari talent Tuh dari LinkedIn Juga Gitu loh Jadi LinkedIn itu Kepake banget Di luar negeri Kalian coba Searching Gimana bikin Profile LinkedIn Yang menarik Terus Ya Kadang juga Kalian bisa Apply Pekerjaan Dari LinkedIn Cari-cari Luangan pekerjaan Juga dari LinkedIn Gitu loh Dan Yang selanjutnya Oh ya Bikin CV Semenarik mungkin Dulu Waktu gue Ngelamar kerja Di Belanda Tahun 2017 Kalau gak salah deh Itu gue Ngelamar magam Bang sih Tapi ngelamar magam Di Belanda Tuh udah kayak Ngelamar kerja beneran Guys Interviewnya tuh Udah Berapa kali ya Dulu gue interview Kalau gak salah Satu dua Tiga kali Apa ya Jadi ada Tiga step Gitu interview Bener-bener kayak Ngelamar kerja beneran Padahal cuman magam Tapi itu gue Gak langsung Kayak diterima Sekali interview Di perusahaan itu Langsung diterima Enggak guys Itu gue Ada proses gagalnya Juga gitu loh Ada proses ditolaknya Juga Di beberapa Perusahaan Dan yang gue Belajar adalah CV gue itu Sangat tidak Up to date Up to date Dalam hal Style Jadi CV gue itu Bener-bener Jaman dulu Waktu gue pertama kali Ngelamar kerja Di Belanda Nanti gue kasih lihat Disini Ini bener-bener Kayak cuman Word document Foto Bener-bener kayak Poin-poin-poin-poin That's it Dan gue mikir Kok kayaknya Gue gak ada Gak ada panggilan Interview sama sekali Ya padahal Gue udah lumayan Masukin lumayan banyak Gitu kan Terus gue coba research Segala macem Ternyata guys Disini CV itu Sudah warna-warni Sampai jumpa di video